Tiang beton dan mobil keren jatuh hingga menimpa rumah warga. Musibat tersebut terjadi pada proyek pembangunan di Jalan Raya Mawar, Beji, Kota Depok. Hari ini Jumat 15 Oktober 2021, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 4 orang penguhuni rumah tertimpa puing bangunan. Ita warga di lokasi kejadian menceritakan detik-detik tiang beton dan mobil keren jatuh menimpa rumah tetangganya. Menurutnya, jatuhnya tiang beton tersebut membuat getaran yang sangat kencang seperti gempa. Dikutip dari TibuJakarta.com, Ita mengatakan dirinya menyaksikan tiang beton tersebut sudah miring. Tak lama kemudian, tiang beton jatuh disusul dengan jatuhnya mobil keren. Sementara itu, warga lainnya, Siva, mengatakan warga di sekitar lokasi kejadian langsung berhampuran setelah mendengar suara tiang beton dan mobil keren yang abruk. Sebelum kejadian, warga sudah sempat protes selantaran suara proyek pembangunan dinilai berisik. Akibat insiden tersebut, satu keluarga yang terdiri dari bapak dan tiga anak terjepit puing bangunan. Tiga orang lainnya berhasil keluar dari runtuhan bangunan, sedangkan satu bocah perempuan yang masih berusia 13 tahun belum dapat dievakuasi. Bocah yang tertimpa puing tersebut diketahui masih dalam kondisi hidup. Namun, kondisinya semakin lemas mengingat sudah lebih dari dua jam tubuhnya tertimpa puing bangunan. Proses evakuasi pun masih terus dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait. Setelah kurang lebih lima jam proses evakuasi, bocah perempuan tersebut akhirnya berhasil ditarik keluar. Terima kasih telah menonton! Kita akan bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap moral maupun materialnya, baik terhadap korban, nantinya akan dibawa ke rumah sakit, akan menjadi tanggung jawab kami. Kemudian juga rumah yang tertimpa, itu juga akan menjadi tanggung jawab kami seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di sini, terutama menyatukan metode pelaksanaan. Pak, kalau boleh tahu ini menaranya sudah berapa lama nih Pak? Ini menara sudah cukup lama Pak, sudah sekitar. Ini dibangun tahun 80-an Pak. Dan memang menara ini, kita dulu, waktu jaman dulu, ini memang tidak terlalu dipergunakan. Sementara kita di sini akan membuat semacam reservoir, gronteng untuk menjuplet kepada warga di daerah sini dan daerah-daerah sawangan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!